Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan bertindak lebih dulu sebagai tuan rumah. Laga kandang itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Maidin National Stadium pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Kemenangan tentunya menjadi wajib bagi Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran ketiga. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi terakhir grup F dengan satu poin dari dua laga. Poin itu didapat dari hasil imbang melawan Filipina dengan skor 1-1. Satu laga lainnya, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Sementara itu, Vietnam berada di posisi kedua dengan tiga poin dari dua pertandingan. Vietnam maraih tiga poin berkat kemenangan atas Filipina dengan skor 2-0. Satu laga lainnya The Goldest Star kalah 0-1 dari Irak. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ke-142 dengan 1.072,25 poin. Vietnam berada di peringkat 105 dengan 1.194,58 poin. Dua pertandingan pada Maret nanti akan berpengaruh pada poin kedua tim di peringkat FIFA. Berikut poin yang akan didapat Timnas Indonesia melawan Vietnam, dilansir dari footballtandahubungranking.com. Lag 1, Timnas Indonesia menang atas Vietnam, plus 15,42 poin. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam, minus 9,58 poin. Timnas Indonesia imbang lawan Vietnam, plus 2,92 poin. Lag 2, Timnas Indonesia menang atas Vietnam, plus 15,42 poin. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam, minus 9,58 poin. Timnas Indonesia imbang lawan Vietnam, plus 2,92 poin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.